Masyarakat datang ke TPS tanggal 27 Juni nanti bukan karena iming-iming, bukan karena janji, tapi benar-benar karena tertarik dengan visi-visi program yang disampaikan oleh para calon. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampanye ini harus berjawab. Kita sudah melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipasi kepada semua komunitas masyarakat yang ada di Kuningan, khususnya bahwa tugas pengawasan itu tidak hanya dibebankan kepada lembaga formal seperti PANWAS, tetapi ada kewajiban masyarakat umum khususnya yang sudah memiliki hak pilih untuk membantu melaksanakan pengawasan dengan dalam bentuk pengawasan partisipasi. Contoh, ketika masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, pemantau pemilih yang terdapat di KPU, peserta pemilih juga, jangan cuek, jangan acu ketika melihat, menyaksikan dugaan, tidak akan pelanggaran, baik itu pidana, maupun administrasi, segera laporkan ke PANWAS. Itu merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemilih yang demokratis. Untuk pelaporan, Pak, bagi masyarakat adanya temuan-temuan yang banggar kampanye ini harus seperti apa? Masyarakat bisa melaporkan sebagai sumber kepada PANWAS untuk, kan ada laporan, ada juga temuan, kalau temuan hasil pengawasan aktif PANWAS di semua tingkatan, juga ada laporan dari masyarakat. Yang bisa melaporkan itu yang pertama adalah warga masyarakat yang mempunyai hak pilih di daerah pemilihan setempat, yang kedua pemantau pemilu yang terdaftar di KPU, yang ketiga peserta pemilu. Harus memenuhi persyaratan baik formil maupun material, itu yang bisa kami tindak lanjutin. Yang jadi kendala adalah ketika masyarakat pemantau melaporkan hanya secara lisan, tidak memenuhi formil dan material yang ditentukan. ajakan kepada masyarakat, warga masyarakat Kabupaten Tuningan yang mempunyai hak pilih, tentunya kita tetap semua elemen masyarakat harus menjaga kondisi kita, khususnya kantifat. Jadi ketika tujuan kami mengadakan pemilu itu adalah sebagai wisata politik, jadikanlah ketika kita wisata dalam keadaan senang hati, enjoy, tidak mencekam. Terima kasih.